selamat menikmati ya, kulhu Allah, kulhu Allah, kulhu Allah silahkan, sambil kita membaca itu, kita menghafalkan lagi surat yang lainnya besoknya misalnya, sudah ikhlas Alhamdulillah, besoknya berubah lagi, misalnya surat Al-Falaq besoknya lagi, Anas besoknya lagi, naik lagi misalnya ke Al-Dukha, naik lagi Al-InsyaAllah terus, sampai kita bertahap jadi lebih baik, lebih baik, dan diniatkan ikhlas karena Allah, jangan dibandingkan dengan orang lain kita jadi diri kita pribadi jadikan orang lain sebagai motivasi, jangan disamakan jangan disamakan, karena setiap orang punya orientasi berbeda-beda, ya, setiap orang punya tahapan yang beda-beda, punya pilihan masing-masing, ya, walikuli wijahatun wijahatun huwa muwalliha, fastabikul khairat kurang surah kedua, Al-Baqarah, ayat 148 ayat 148, paling kanan sebelah atas di Musaf, walikuli wijahatun huwa muwalliha setiap orang itu punya orientasi masing-masing ya, fastabikul khairat, silahkan berlomba dari passion kita untuk mengapai kebaikan, pahala yang sama dia misalnya senang tahanjud, anda gak sempat ya, anda ganti dengan yang lain, anda kejar Al-Quran, ya kan, jadi bisa berimbang pahalanya, ya, anda gak mampu tahajud, Al-Quran belum baik, bacaannya saya sambil puasa yang penting anda kejar, fastabikul khairat segala kebaikan kita perlombakan disitu jadi, dalam konteks surat fardu yang dibaca yang kita hafalkan yang kita hafal, itu yang kita bacakan disini sepakat para ulama, kecuali dalam konteks sholat sunnah, sholat sunnah itu pun, sebagian besar ulama tetap bertahan pada apa yang dihafal kecuali dalam konteks tertentu untuk meraja'ah, misalnya, gitu kan, untuk meraja'ah ya, dipegang, itu pun dalam konteks sholat sunnah, bukan sholat, sholat fardu yang tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran ya, itu banyak syarat tambahannya jangan sampai ketika pegang mushab tiba-tiba mau sujud, Quran disempan tempat yang rendah, gitu kan, dan sebagainya itu harus cari wasilah-wasilah yang tidak merendahkan kemuliaan Al-Quran jadi, jalan terbaiknya coba dihafalkan baik-baik, di luar sholat baru kita bacakan lagi, sholat dibacakan yang kita hafalkan dari situ yang biasanya terjadi di sholat-sholat seperti Ramadhan ya, sholat seperti Ramadhan jadi, kalau orang sendirian itu jarang sekali pegang mushab biasanya, kalau Ramadhan jadi makmum untuk menyimak, gitu kan nah, itu pun ada persulisan pendapat di kalangan ulama yang membolehkan tetap dalam konteks ibadah sunnah, itu pun yang sekiranya menggunakan mushab dalam kondisi yang tidak merendahkan kemuliaannya jadi, kecil, liat, masukin kantong kalau sujud, gitu kan, tidak ada potensi jatuh, dan sebagainya ada pun untuk imam, nah, itu mutlak, harus hafal yang tidak ada imam nyontek, gitu kan jadi, kalau saya bertahan, imam itu mesti hafal kalau tidak hafal, ngapain jadi imam, gitu kan dan dalam konteks tertentu, kadang kita temukan kalau saya berpendapat mengambil pendapat para jumlah ulama yang menekankan bahwa imam itu menjadi imam karena hafal, bagus bacaannya ya, orang yang hafal orang yang paling fikir, ya, kemudian asan, orang yang paling tua, sepuh paham fikir sholat, kemudian paling bagus bacaannya, juga paling mengerti jadi, bukan, belum hafal kemudian, maksainya jadi imam, atau membaca ayat yang tidak hafal, itu yang tidak diperkenankan, atau misalnya mohon izin, ya, ini hanya apa namanya, saling syar saja, kadang-kadang saya temukan, di depan imam itu ada tempat, mushab, besar dibuka, begini, imamnya baca, ya, itu kan di luar sholat, kalau di dalam sholat, ya, sudah ditutup gitu kan, jangan sampai lagi baca begini ada kipas angin, hilang, gitu kan dari Al-Baqarah, tiba-tiba pindah, misalnya ke Al-Hujurat, nah, ini susah apa namanya, balik laginya, ini jadi persoalan juga, ya, yuhalladzina amal, yuhalladzina amanu, gak selesai-selesai, gitu kan baik, karena, ayat yang pengen dibaca kutiba, alaikumusiam, sementara yang terbuka, yuhalladzina amanu, layas rekomen kom, gitu, jadi, jadi repot Allahu ta'ala, dan bisa waktu yang... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati